Halo Assalamualaikum, saya Garcia Pebrianto, bertemu lagi di channel GarciaGard Di video kali ini, saya akan membahas materi kebugaran jasmani Ini adalah materi pembelajaran untuk siswa SMA Langsung saja, kita membahas apa itu kebugaran jasmani Apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut Dan bagaimana cara meningkatkan derajat kebugaran jasmani Jadi, pengertian kebugaran jasmani itu sendiri adalah Kemampuan atau kesanggupan seseorang melakukan aktivitas fisik Dalam waktu yang lama tanpa merasa kelelahan yang berarti Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani Yaitu genetik atau keturunan Kemudian umur, jadi semakin tua umur Semakin menurun kemampuan kebugaran jasmaninya Kemudian jenis kelamin Yaitu ada perbedaan antara kemampuan wanita dan kemampuan pria Dan kebiasaan Jadi kebiasaan itu seperti merokok Itu sangat berbeda dengan orang yang tidak merokok Kemudian kebugaran jasmani itu dibagi menjadi dua Yaitu satu kebugaran jasmani terkait kesehatan Dan dua kebugaran jasmani terkait keterampilan Oke lanjut, mari kita bahas satu persatu Yang pertama adalah kebugaran jasmani terkait kesehatan Unsurnya terdiri dari Daya tahan jantung dan paru-paru Kekuatan otot Dan kelenturan Yang kedua kebugaran jasmani terkait keterampilan Yaitu kecepatan, kelincahan, dan daya ledak Nah untuk mencapai kebugaran jasmani Diperlukan latihan-latihan khusus Berikut adalah bentuk-bentuk latihan khususnya Satu latihan meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas lari santai atau jogging Jogging memerlukan persiapan seperti Gunakan sepatu dan pakaian yang nyaman Dan kemudian tentukan lokasi yang aman untuk melakukan jogging tersebut Kemudian jangan lupa melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera saat berlari Dua, latihan meningkatkan kekuatan otot Salah satunya adalah dengan melakukan push up Push up melatih otot dada, otot bahu, otot trisep, otot punggung, dan otot kaki Untuk awal lakukan 4 kali Dan perlahan meningkat di hari berikutnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Selain push up, sit up juga dapat melatih kekuatan otot Yaitu kekuatan otot perut Lakukan sit up pada awal sebanyak 10 kali Dan perlahan-lahan meningkat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Tiga, latihan kelenturan Latihan kelenturan dapat dilakukan setiap hari Baik itu dinamis atau suatu gerakan yang berulang dan statis atau diam dalam waktu beberapa saat Empat, latihan kecepatan Salah satu latihan kecepatan khususnya lari adalah dengan melakukan lari jarak dekat Sekitar 10 sampai 60 meter Ini dapat dilakukan dengan pola Misalnya 5 kali sprint sejauh 10 meter Kemudian 5 kali sprint sejauh 20 meter Dilanjutkan 3 kali sprint sejauh 30 meter Dan 2 kali sprint sejauh 50 meter Jika itu dilaksanakan dengan baik Maka peningkatan dan kecepatan lari kita akan semakin bertambah Lima, latihan kelincahan Salah satu latihan kelincahan adalah lari zigzag Lakukan lari zigzag selama 30 detik Dan lakukan pengulangan sebanyak 3 sampai 4 kali Selain zigzag Latihan kelincahan juga dapat dilakukan dengan side to side Atau bergerak ke samping dengan jarak yang cukup dekat Lakukan sama dengan zigzag Yaitu 30 detik 3 sampai 4 kali pengulangan Enam, latihan daya ledak Latihan daya ledak dapat dilakukan dengan squat jump Lakukan squat jump sebanyak 10 kali Dengan 3 set dan istirahat 30 detik setiap setnya Selain squat jump latihan daya ledak juga dapat dilakukan dengan lateral bond Lateral bond itu sama dengan squat jump Lakukan sebanyak 10 kali Dengan 3 set dan istirahat 30 detik setiap setnya Nah demikianlah penjelasan singkat Materi kebugaran jasmani Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton